Mereka terangkan palsu, ya berarti ada langkah hubungi yang Anda kan diambil. Makanya saya cuma bilang, apalagi Mbak Jarona, nggak mungkin Anda baru ketemu sama ibu saya cuma sekali. Anda baru tinggal di daerah rumah ibu 2013 ya. Ibu saya dari tahun 80 saya tuh udah tinggal di situ. Rumah kamu, tempat tinggal kamu sama tempat ibu saya tinggal, itu hanya beda satu gang Mbak Jarona. Dan memang kamu bilang kamu kenal sama kami apa segala macam. Tidak sedekat itu ya, saya baru kenal Anda adalah setelah saya juga tahu bahwa ini ada kong malikong antara Riri Kasmita dan Anda. Makanya kami temu sama Anda untuk mempertanyakan hal ini. Udah, jangan ngelindungin seseorang yang nantinya membuat Anda sendiri bisa ke bawah-bawah. Anda kemarin, eh tadi diwawancarain, nggak jelimet loh, ngasih testimoninya, belibet, iya-enggak, iya-enggak. Dan ingat ya, Jarona, Riri itu pernah bilang, yang ngenalin Faridah ke Riri itu adalah dirimu. Jadi Mbak Jarona, kamu mulai mikir deh, gitu. Kalau sekarang dimintain kesaksian sama para teman-teman dari penegak hukum segala macam, pokoknya apa yang sudah terjadi, terjadi. Tapi Anda siap-siap aja ya, kalau sampai nanti ke depan tiba-tiba dipanggil lagi, kita nggak tahu loh Mbak Jarona. Nah, dan kalau memang nggak akhirnya dipanggil lagi, tolong. Yang jujur aja, nggak mungkin ibu saya sudah tinggal dari tahun 80-an di konflik itu. Siapa yang tidak tahu sama ibu cuti Riamar ini? Tiba-tiba bilang kok sekali doang. Dan pertanyaan yang paling penting adalah, kalau ke Anda tidak ada urusan dan tidak mengetahui tentang si pertukaran surat itu, kamu katanya mau nganterin Riri dan mama saya, katanya Anda saksi ya, katanya mama saya sama Riri sama Anda pergi ke notaris Faridah kantornya. Kalian pakai dua motor, katanya kamu nganterin Riri. Lah Riri nganterin mama saya, kamu nganterin siapa? Nganterin angin berarti, angin perlu dianterin juga ya berarti ya. Ya sudah lah ya, papanya intinya, dan buat yang menikmati uang 72 juta itu, ya ingat-ingatlah, cepat-cepat ketobat, pak. Tapi malah membantu untuk menjualnya. Jadi kembali lagi, saya dan kakak saya di sini masih benar-benar memperjuangkan apa yang adalah hak orang tua kami. Sampai detik ini kami masih tetap hadir, tetap memperjuangkan, tapi saya minta secepatnya yuk, gitu, kakak. It's, it's, I know.